Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bos, kali ini saya akan merekomendasikan sebuah buku bahasa Inggris, bos Jadi, saya mohon maaf jika nanti bahasa Inggris saya belepotan, bos Bahasa Inggris saya lepet, bos Oke, maklum saya ini hanyalah seorang Madura, bos Tapi besar di Surabaya Jadi, little-little Inggris, bos Oke, tapi sebelum saya menuju ke buku ini, bos Perlu saya sampaikan ya, mengenai sumber literasi, urut-urutan sumber literasi, bos Karena, apa ya, ada sebagian lah yang membuat video sejarah Tapi minim literasi atau referensi, bos Jadi, saya itu telah bertanya kepada guru saya, beliau itu guru sekaligus sahabat saya Yang mengenalkan saya mengenai tawhid dan tareh yang out of the box, bos Meskipun saya dengan beliau sekarang ada perbedaan pendapat, biasa, bos, biasa Jadi, saya tanya kepada beliau mengenai urut-urutan sumber literasi, ya Beliau juga seorang peneliti Jadi, ilmu ini sanatnya valid, bos Insya Allah Jadi, sumber literasi menurut beliau itu Yang pertama adalah sumber primer Yaitu, sumber primer ini adalah Yang pertama, artefak dan prasasti Yang kedua adalah jurnal hasil penelitian Yang ketiga adalah e-jurnal publikasi ISSN Jadi, sumber primer itu terdiri dari artefak dan prasasti Jurnal hasil penelitian Yang ketiga adalah e-jurnal publikasi ISSN Nah, kalian-kalian yang bikin video Youtube mengenai sejarah Sudah mengetahui hal ini apa belum? Jika sudah mengetahui, maka Alhamdulillah Jika belum, buknya direvisi, bos Oke? Kita sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa Sumber sekender, ya Sumber yang kedua itu terdiri dari Buku referensi ISBN Dan e-buk ISBN Selama ini, buku yang saya rekomendasikan kan 99% atau 90% Itu ada ISBN-nya, bos Jadi, termasuk sumber sekender Gitu, bos Nah, sumber berikutnya yaitu sumber tersier Yang terdiri dari tulisan terbitan Misalnya, majalah yang terindeks internasional Lalu, sumber tersier berikutnya adalah Wikipedia Jadi, Wikipedia itu termasuk ke dalam Sumber tersier Nah, yang terakhir adalah Sumber kuartier Yaitu folklore Dan sejenis Dan juga blogspot dan sejenis Nah, di buku ini Ini ada kisah Folk 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 Apa itu folklore? Saya mengecek di KPBI ya Folk Folk adalah ada istiadat tradisional Dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun Tetapi tidak dibukukan Arti yang kedua adalah Ilmu, adat, istiadat, tradisional dan cerita rakyat Yang tidak dibukukan Nah, lalu ada Lisan Folk lor lisan Lisan yaitu folklore yang diciptakan Disebarluaskan dan diwariskan dalam bentuk lisan Dalam kurung Bahasa rakyat Teka-teki Puisi rakyat Cerita perosa rakyat Dan nyanyian rakyat Sedangkan yang bukan lisan Yaitu folklore Yang diciptakan Disebarluaskan Dan diwariskan Tidak dalam bentuk lisan Dalam kurung Arsitektur rakyat Kerajinan tangan rakyat Pakaian dan perhiasan tradisional Obat-obatan tradisional Makanan dan minuman tradisional Bunyi, isyarat Dan musik tradisional Itu tadi adalah Sumber literasi, bos Ya, ada sumber Primer Secondaire Tersier Quarter Oke Sekarang saya langsung ke Buku yang saya rekomendasikan ya Seperti yang saya katakan tadi Ini adalah buku berbahasa Inggris, bos Insya Allah buku langka Saya belinya itu Dari teman Facebook Judul buku ini adalah Myths and Legends of All Nations Wah, keren, bos Penulisnya adalah Herbert Spencer Robinson Beliau adalah Beliau adalah Lecturer in English at the College of the City of New York Dan Knox Wilson Beliau adalah Profesor of English at Davis and Elkins College Jadi penulisnya ada dua Ya Herbert Spencer Robinson Dan Knox Wilson Satunya itu seorang dosen Satunya adalah Seorang profesor Jadi yang nulis ini Bukan sembarangan, bos Bukan orang sembarangan Diterbitkan oleh Bantam Book Kota New York Tahun 1961 Mei Bantam Reference Library Edisi Published Jumlah halaman 308 halaman Nah Seperti biasa Saya bacakan Tulisan yang ada di cover Belakang buku ini Sekali lagi, bos Bahasa Inggris saya Not very good Jadi agak medok-medok Suraboyuan, bos Harap dimaklumi Kalian harus Menerjemahkan sendiri, bos Jadi yang tertulis Di belakang cover buku ini adalah A Practical Guide To Mythology For Teachers Writers Speakers And Students Jadi Panduan Gampangnya itu Panduan praktis Menuju ke sebuah mitologi Untuk para guru Para penulis Para pembicara Dan para siswa This wonderful tales Of love Hate Treachery Courage And high adventure Have been passed Since the birth of man They hold to the keys of religions And philosophies Of the ancient world The life of primitive people Deeper understanding Of classical And modern Literature Waduh Ngomong apa ini Jadi This wonderful tales Of love Kisah Tentang cinta Yang sangat luar biasa Dan juga Kisah tentang hate Kebencian Treachery Pengkhianatan Courage Keberanian And high adventure Petualangan yang Apa ya Dasyat lah Kampangannya Have been passed Telah berlalu Since the birth Of man Sejak Kelahiran Umat Manusia Atau kelahiran manusia lah Kampangannya gitu They hold the keys To the religions And philosophies Of the ancient world Gampangnya itu Terjemahnya Mereka Memegang kunci Agama Dan Filsafat Dari Dunia Peradaban kuno The life Of Primitive people Kehidupan Orang Primitive Deeper understanding Pemahaman yang lebih Mendalam Of classical And modern Literature Dari Sastra Atau literasi Klasik Dan Modern Myths And legends Of Egyptians Japanese Norse Babylonians Slav Teutons Hebrews Etruscans Finns Persians Romans Africans Africans Indians Celts Polynesians Polynesians Chinese Greeks Americans Jadi Mitos dan legenda Mesir Jepang Norse Norse itu Apa ya Kayak Viking Viking Dan sejenisnya Babylonia Slavia Teuton Hebrew Ibrani Yahudi Etruscan Finns Persia Romania Afrika India Celtic Polynesia Cina Yunani Dan Amerika Jadi disini dikisahkan Mengenai Mitos dan legenda Negara-negara tersebut Atau bangsa-bangsa tersebut Guys Encyclopedic Fascinating Indispensible For the home And school Library Jadi Meliputi atau mencakup berbagai ilmu Sangat menarik Sangat diperlukan Untuk Rumah Ya Koleksi rumah Anda Dan juga untuk Perpustakaan sekolah Jadi buku ini itu sangat Apa ya Sangat Menarik Ya Sangat Dibutuhkan untuk Perpustakaan Rumah kalian Atau koleksi Buku-buku kalian Dan juga Untuk Perpustakaan sekolah Yang Dimana isinya itu Mencakup Atau meliputi Berbagai bidang ilmu Itu tadi yang tertulis Di belakang cover buku ini Bos Mohon maaf Kalau bahasa inggris Saya belepotan ya bos Harap dimaklumi Oke sekarang Masuk Ke Secu isi Saya kasih Trailernya bos Trailer Di video saya sebelumnya Membahas Mengenai Lilit bos ya Disini juga ada bos Mengenai lilit Saya bacakan Kutipan pertama bos As the early page Of Genesis Give the Two accounts Of the creation Of woman A legend Developed That Adam Had Not One wife But Two And That Lilit Was the first wife Lilit Like Adam Had been created From the dust Dalam kurung Adama Of the earth Had been one Of wives Of Samuel Dalam kurung Or Satan Jadi terjemahan bebasnya Gini bos As the early page Ya Pada Awal-awal Halaman Of Genesis Kitab Kejadian Give the two Account Of the creation Of woman Jadi di awal-awal Halaman Kitab Kejadian Menyajikan Atau Memperlihatkan Dua catatan Mengenai Penciptaan Perempuan A legend Developed That Adam Had not One Wife But Two Jadi Apa ini Sebuah legenda Yang berkembang Selama ini Bahwa Adam Tidak memiliki Satu istri Melainkan Memiliki Dua istri And that Lilit Was the first wife Jadi Lilit Adalah Istri yang pertama Lilit Like Adam Lilit Seperti hal ini Nabi Adam Had been created From the dust Dalam kurung Adama Of the earth Jadi Lilit itu Seperti halnya Nabi Adam Juga diciptakan Dari debu tanah Atau tanah Bumi Had been One of wives Of Shamael Or Satan Jadi Lilit ini Telah menjadi Salah satu Istri Shamael Shamael Itu Juga diartikan Menurut mitos Dan legenda Adalah Satan Jadi Satan itu apa Kalian terjemahkan Sendiri Jadi Kutipan yang pertama Adalah Pada halaman Awal Kita Kejadian Menyajikan Atau Memperlihatkan Dua catatan Mengenai Penciptaan Perempuan Yaitu Sebuah Legenda Yang berkembang Selama ini Bahwa Adam Tidak memiliki Satu istri Melainkan Memiliki Dua istri Dan Lilit adalah Istrinya yang pertama Bukan Hawa Lilit Menurut ini Bos Bukan saya Yang ngomong Bukan saya Yang menulis Tapi buku ini Bos Nah Lilit Seperti halnya Nabi Adam Juga Diciptakan Dari Tanah Atau Debu Dan Lilit Ini Telah Menjadi Salah Satu Istri Samael Or Satan Atau Satan Untuk Selebihnya Untuk Mengetahui Kutipan Lengkapnya Tentu Kalian Baca Sendiri Dalam Buku Ini Bos Jadi Kisahnya Masih Berlanjut Tulisannya Masih Ada Kelanjutannya Tapi Saya Hanya Mengutip Awal Awal Saja Bos Kutipan Nomor Dua Samael Or Satan As He Came To Be More Familiar Known After His Fall Came To The Prince Of Hell And The Ruler Of The Devils Of Fallen Angels Jadi Kutipan Yang Nomor Dua Ini Saya Ambil Mengenai Siapa Samael Itu Disini Tertulis Samael Atau Satan Lebih Dikenal Kemunculannya Setelah Kejatuhannya Atau Dia Gagal Menjadi Seorang Pangeran Atau Penguasa Neraka Yang Juga Penguasa Iblis Serta Para Malekat Yang Jatuh Atau Para Malekat Yang Gagal Gampangnya Seperti Itu Bos Nah Kisah Selanjutnya Bagaimana Bos Kalian Baca Sendiri Dalam Buku Ini Nah Jadi Tadi Tertulis Bahwa Di Dalam Halaman Awal Kitab Kejadian Disitu Tertulis Ya Menurut Legenda Ya Menyajikan Atau Memperlihatkan Bahwa Ada Dua Catatan Mengenai Penciptaan Perempuan Dimana Istri Adam Yang pertama Adalah Lilith Sedangkan Lilith Ini Telah Menjadi Salah Satu Istri Samael Kok Bisa Samael Ini kan Disebut juga Satan Dia Dikenal Itu Setelah Kejatuhannya Atau Dia Gagal Dalam Menjabat Sebagai Seorang Pangeran Penguasa Neraka Atau Penguasa Iblis Serta Penguasa Para Malekat Yang Jatuh Atau Para Malekat Yang Gagal Mungkin Kalian Pernah Nonton Serial Barat Yang Judulnya Lucifer Nah Lucifer Kan Juga Termasuk Fallen Angel Walaupun Di Dalam Serial Itu Dikatakan Bahwa Lucifer Adalah Malekat Awalnya Salah Satu Anak Dalam Tanda Kutip Anak Tuhan Coba Kalian Tonton Tapi Itu 18 Plus Untuk Dewasa Serial Kutipan Ketiga The Demons Male and Female In The Legends Of Hebrews Feel The World And Surround Man In All Shape And Form However They Are Not Always Absolutely Evil Sometimes They Are Like The Spreeds Serviceable And Kind And May Be Made Not Only Enoch But Evident And Mankind Terjemahan Bebas Versi saya Yang Blow On Ini Boss The Demons Demons Ini Tidak Tau Menurut Kalian Terjemahan Benernya Gimana Kalau Saya Menerjemahkannya Setan Iblis Atau Jin Baik Laki-laki Dan Perempuan Dalam Legenda Ibrani Mengisi Dunia Dan Mengililing Manusia Di Dalam Segala Bentuk Dan Wujud Mereka Menyebarkan Penyakit Dan Penderitaan Kepada Para Manusia Mortal Mortal Itu Makhluk Yang Tidak Abadi Tidak Abadikan Manusia Boss Tetapi Mereka Tidak Selalu Jahat Demons Ini Tidak Selalu Jahat Sometimes They Are Kadang-kadang Mereka Itu Seperti Bidadari Atau Pri Sprites Serviceable And Kind Yaitu Berguna Atau Melayani Dan Baik Hati And Maybe Made Not Only Inokius Dan Mungkin Diciptakan Tidak Hanya Tidak Berbahaya Tidak 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 Kalian Terjemahkan Sendiri Boss Setelah Kalian Baca Buku Ini Boss Jadi Mereka Itu Mungkin Diciptakan Tidak 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 Berbahaya Tidak Tetapi Abedian Tidak Mankind Berberi Kemanusiaan Itu tadi Mengenai Demons Boss Jadi Untuk Kelanjutannya Untuk Mengetahui Versi lengkapnya Kalian baca Sendiri Dalam Buku Ini Lalu Ada lagi Boss Ternyata Di halaman Selanjutnya Sorry Boss The demons Are Divided Into Shedim Rohin Mazikin And Lilin Jadi Setan-setan Tersebut Terbagi Menjadi Beberapa Yaitu Shedim Rohin Mazikin And Lilin Nah Mungkin Kalian Sekali Lagi Coba Kalian Tonton Serial Barat Lucifer Boss Nah Lucifer Ini Memiliki Pengikut Setia Ketika Lucifer Itu Dia Minggat Minggat Dari Neraka Karena Lucifer Penguasa Neraka Dia Pergi ke Bumi Itu Pengikutnya Satu Ikut Namanya Mazikin Disini Juga Disebut Mazikin Sama Boss Cuman Shedim Rohin Dan Lilin Tidak Ada Di dalam Serial Barat Lucifer Coba Kalian Tonton Sekali Lagi Itu 18 Plus Boss King Of the Demons Is Ashmedaeus Or Asmodius King Solomon However Was Able To Subdue Him To His Bidding Rajanya Setan Adalah Ashmedaei Atau Asmodius Raja Salomo Bagaimanapun Mampu Menundukkan Dia Untuk Mematuhi Perintahnya Kalian Ingat Sesuatu Kalau Di dalam Islam Bangsa Jin Atau Raja Jin Yang Mengikuti Yang Patuh Kepada Perintah Nabi Suleyman Adalah Jin Ifrit Kalau Disini Disebutkan Kalau Di dalam Legenda Legenda Yehudi Itu Adalah Ashmedae Atau Asmodius Jadi Antara Legenda Itu Dengan Kisah Nabi Suleyman Di Dalam Islam Itu Hampir Sama Bos Itu Yang Ada Di Kalau Kisah Suleyman Dan Jin Ifrit Itu Ada Di Dalam Tafsir Dan Juga Ada Di Hadis Mohon maaf Kalau Saya Salah Ya Bos Oke Sekarang Kutipan Keempat Odin The Greatest Of The God Was The God Of War Wisdom Putri Propesi And Magic The Corresponding Figure In Teutonic Mythology Is Woden Or Woten And In Anglo-Saxon Woden Jadi Ada Wodan Wotan Woden Terjemahan Bebasnya Gini Bos Odin Dewa Tertinggi Dari Para Dewa Adalah Dewa Perang Dewa Kebijaksanaan Puisi Nubuat Dan Sihir Tokoh Yang Sesuai Dalam Mitologi Teutonik Adalah Wodan Atau Wotan Tulisannya Wodan W-O-D-A-N Dan Wotan W-O-D-A-N Dan Dalam Anglo-Saxon Itu Woden W-O-D-E-N Jadi Kalau Kalian Yang Suka Nonton Film Thor Dan Baru-baru Ini Film Thor Yang Terbaru Adalah Love And Thunder Menurut saya Film Filsafat W-O-D-E-N 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 Lalu Ada Manusia Yang Merasa Kecewa Dengan Dewanya Lalu Dewanya Dibunuh Pakai Pedang Pedang Yang Bisa Membunuh Para Dewa Jadi Ingat Bukunya Nietzsche Yang Mengatakan Bahwa Tuhan Telah Mati Kalau Saya Nggak Salah Ingat Gitu Bos Saya Ada Bukunya Itu Buku Filsafat Bos Jadi Itu Tadi Mengenai Odin From Odin From Odin Anglo-Saxon Name We Get Wooden's Day Or Wednesday Jadi Dari Nama Anglo-Saxon Odin Kita Mendapatkan Hari Wooden Atau Wednesday Wednesday Itu Hari Rabu Bos Jadi Wednesday Atau Hari Rabu Itu Adalah Harinya Odin Bos Bukan Saya Mengatakan Bos Itu Tertulis Di Dalam Buku Mitos Dan Mitologi Jadi Asalnya Hari Rabu Dalam Bahasa Inggris Wednesday Itu Adalah Harinya Odin Harinya Bapaknya Thor Bos Dari Nama Yang Diambil Dalam Apa Ya Nama Anglo-Saxon Yaitu Wooden Wooden's Day Or Wednesday Nah Untuk Mengetahui Kelengkapan Kisah Mitologi Mengenai Odin Kalian baca Sendiri Dalam Buku Ini Bos Dan Kutipan Nomor Lima Yang terakhir Ini Mengenai Thor Tadi Odin Sekarang Thor kan Anaknya Odin Thor The God Of Thunder Was The Son Of Odin And Yord Representing Heaven And Earth Or Of Odin And Fjord A Mountain Gudes Thor Had Many Wah Sentar Sentar Jadi Thor Adalah Dewa Guntur Dia Adalah Anak Dari Odin Dan Yord Yang Mewakili Langit Dan Bumi Atau Anak Dari Odin Dan Fjord 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 Ini Adalah Dewi Gunung Jadi Ada Dua Versi Ini Yang Tertulis Disini Bos Nah Kalau Kalian Penasaran Itu Gimana Lengkapnya Kalian Baca Sendiri Buku Ini Bos Jadi Thor Itu Ada Mengatakan Anaknya Odin Dan Yord Ada Yang Mengatakan Adalah Anaknya Odin Dan Fjord Jadi Lengkapnya Gimana Kalian Baca Sendiri Dalam Buku Ini Saya Lanjut Bos Ya Putipannya Thor Had Many Other God Ships In Addition To Death Of Thunder He Was The God Of Productive Marriage His Day Thor's Day Which Give Us Our Thursday Jadi Thor itu Memiliki Banyak Karakter Atau Personality Dewa lain Selain Dewa Guntur Yaitu Dia itu Sebagai Dewa Pernikahan Bos Productive Marriage Gak Tahu Terjemahannya Productive Marriage Apa Masa Menikah Yang produktif Kan Ya Gak Mungkin Tak Anggap Gampang Thor itu Selain Dewa Guntur Dia itu Dewa Pernikahan Nah Di dalam Buku ini Tertulis Bahwa Thor itu Memiliki Hari Buat Dia Yaitu Thursday Yang Akhirnya Menjadi Thursday Hari Kamis Nah Kalau Rebu itu Harinya Odin Kalau Kamis Itu Harinya Thor Tors D Jadi Thursday Bukan Saya Bos Bukan Saya Yang Ngomong Bukan Saya Yang Menulis Tapi Ada Di Dalam Buku Ini Bos Nah Untuk Kelanjutan Kisahnya Gimana Kalian Baca Sendiri Dalam Buku Ini Masih Ada Loki Terus Apa Itu Yang Perempuan Yang Paket Uda Pegasus Ada Disini Bos Dan Juga Ada Mitologi Dan Mitos Dari Mesir Seperti Dewa Ra Dan Macem-macem Dari Jepang Juga Ada Dari Cina Pangu Itu Juga Ada Jadi Kalian Baca Buku Ini Bos Yaitu Tadi Tapi Ini Bahasa Inggris Bos Bahasa Ajam Kalian Dapatkan Buku Ini Di Buku Buku Terdekat Entah Ada Tidak Karena Saya Ini Belinya Di Kawan-kawan Yang Jual Buku Di Facebook Bos Atau Kalian Cari Buku Ini Di Online Shop Semoga Ada Untuk Melengkapi Buku-buku Kalian Mengenai Mitos Dan Legenda Jadi Saya Itu Ada Kisah Lilit Tidak Apa-apa Ceritakan Tapi Sumbernya Harus Jelas Jangan Angger Bikin Video Mengenai Lilit Cucuk Kuluki Wah Bahaya Bos Kalau Saya Kan Jelas Yang pertama Kemarin Yang Tulis Orang Doktor Yaitu Doktor Pengkai Yosua Itu Tidak Bercerita Tentang Lilit Saja Banyak Sekali Yang Di Buku Itu Bos Dan Buku Itu Yang Nulis Adalah Seorang Nasrani Yang Tidak Masalah Bos Kan Nabi Sendiri Pernah Bersabda Hikmah Adalah Milik Muslim Yang Hilang Dimana Saja Dia Menemukannya Maka Ia Berhak Mengambilnya Atau Tekst Yang Lain Rasulullah Bersabda Hikmah Adalah Barang Kaum Mumin Dimanapun Dia Menemukannya Yang Lebih Berhak Atasnya Semua Diriwayatkan Oleh Tirmizi Gitu Gitu Bos Oke Sekian Semoga Manfaat Kalian Baca Sendiri Buku Ini Buku Yang Sangat Recommended Kelihatan Gak Bos Bukunya Bos Ya Ini Buku Yang Sangat Recommended Bagi Kalian Yang Menyukai Sejarah Atau Mitos Atau Legenda Bos Semoga Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buku